Intro Assalamualaikum Saya berada di kaki Gunung Manglayang Tepatnya di wisata Tangga Seribu Jadi biasa tadi naik dulu Sekitar 8 kg Kesini nanjak Ya 7 kg itu sekitar 6%an lah rata-rata Sampai 12% average Yang beratnya Tadi pas kesini aja nih 300 meter itu di 15-16% 300 meter lumayan berat ya Tadi pas masuk ke Tangga Seribunya Udah cukup lama juga sih Saya nggak kesini nih Walaupun depan gang rumah Dan udah lama juga Nggak gue sih Hampir 2 bulan setengah ya Nah ini Agak mendung ya Berkabut Tadinya ngejar sunrise Cuma kondisinya mendung ini Jadi Nggak jadi Dapat hunting sunrise-nya Karena emang udah mulai musim hujan Oke ini saya Rencananya mau Ke Batu Kuda tuh Di belas sana Tembusan dari sini ya Ini lewat single track sekitar ya 2 kiloan kali ya Ke sana Itu tembus ke Hutan Pinus gitu Tangga Seribu Dinamakan Tangga Seribu Dikarenakan akses Menuju tempat wisata ini Harus melewati Anak tangga yang banyak Tempat ini sangat berkesan Buat saya Karena ini Destinasi Goes Up Hill pertama Ketika mulai sepedaan lagi Di tahun 2016 Tidak banyak perbuahannya ya Hanya jalurnya yang semakin Rimbun Karena memang jarang dilewati mungkin Dari sini ada akses shortcut Ke Batu Kuda Yang akan saya lewati kali ini Serta ke Kiara Payung Yang videonya pernah saya buat Bolak-balik beberapa waktu Yang lalu bisa dicek Di list video saya Terima kasih telah menonton! 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 agak mendung, padahal tadinya saya ngejar momen matahari masuk selah-selah ke pohon pinusnya tapi gagal total ya gak apa-apa lah lain kali karena memang musimnya gak pas harusnya kemarin pas lagi musim kemarau tuh lagi bagus-bagusnya sunrise oke demikian saja jalan-jalan singkatnya ke batu kuda sampai jumpa di adventure berikutnya yang sebenarnya rencana sih mau ke Deowata terus ada rencana juga mau ke Bukanagara yang baru tuh terus mau ngulang Citambur tapi lewat atas Bukit Sari dan ini kayaknya hari Senin atau Selasa ini saya mau ke Ciherang lagi cuman lewat belakang lewat apa itu ya pacet oke mudah-mudahan bisa terpenuhi semuanya dan cuacanya gak begitu buruk ya oke sampai jumpa Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati